Kita harus angkat terlebih dahulu yang masuk di atal panas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan berserawat. Allahumma salli ala syahidina Muhammad. Allahumma salli ala wa ala alih wa sahbis. Mohon maaf ummi untuk volume radionya dikecilkan terlebih dahulu. Baik, dengan ummi sifah betul ya? Baik, silakan bertanya kepada Ustadz Syekhwa. Ya, ini mau nanya Pak Ustadz ya. Ya, silakan. Ini... Bismillahirrahmanirrahim. Ini gak, ada orang yang pinjem beras sama ummi gitu ya. Terus, ya ada orang yang pinjem beras sama ummi. Terus, orang itu bilangnya mau bayar. Udah nanti mau bayar kalau anaknya ngasih uang apa gitu ya. Ya udah, udah komunikasi ya. Udah lama sekali ya, udah beberapa bulan. Dia datang lagi, katanya mau beli, tapi tidak sesuai dengan harganya gitu ya. Ya udah lah, ummi kasih aja. Udah lah, berasnya pakai aja, kata ummi gitu ya. Udah dipakai aja, gak usah bayar gitu. Udah, uangnya buat beli tempe aja gitu ya. Terus, dia bilangnya lagi. Udah lah, nanti mau bayar, nanti mau bayar. Ya udah lah, gak apa-apa, kata ummi gitu ya. Terus, dia pulang. Terus, datang lagi, beberapa itu datang lagi ya. Pinjem lagi gitu ya. Kata ummi tuh, mau pinjem lagi. Ya udah, ummi kasih aja ya. Udah ini yang, ini jangan bilang mau bayar, udah pakai aja. Udah pakai aja, ummi ikhlas gitu ya. Udah, nanti aja mau bayar, mau bayar. Bilangnya gitu aja, mau bayar aja ya. Udah, dia udah sampai sekarang juga belum bayar-bayar gitu ya. Terus, kata ummi itu, perasaan ummi itu gimana ya. Apakah asa kalau ummi bilang gitu, terus orang itu udah bilang gitu, apa dia udah gak punya sangkutan lagi sama ummi gitu. Soalnya, kasihan gitu. Gitu aja ya. Itu tuh pasalahnya. Kalau dia datang lagi, gimana itu, Kang? Si ummi, cara bilangnya tuh gitu. Dia kan selalu bilang mau bayar, mau bayar. Tapi kan, gak anggap bayar gitu. Menurut ini kan, udahlah, kasihan gitu. Tapi dia selalu mau bayar, mau bayar, tapi gak bayar-bayar gitu. Gimana ya, Kang? Gimana ya, Pak Ustaz? Saya juga, ya. Apa dianya, kalau itu gak bayar, udah sah gitu. Soalnya kasihan, ini gitu. Iya, Masya Allah. Makasih ya, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan asal. Masya Allah, sebenarnya, apa namanya, mungkin orang tersebut ya, ini ingin, apa ya, ingin memiliki harga diri gitu. Ingin, ingin menjaga atau afaf ya, tidak ingin meminta-minta gitu ya. Dan tidak ingin merepotkan orang lain. Itu juga, menurut kita, orang tersebut sebenarnya, apa namanya, Andai kan dia benar punya uang, seterusnya, itu pasti dia akan bayar. Karena dia, dalam hatinya itu tidak ingin, apa namanya, ngerasa imtinan. Imtinan itu kalau bahasa kitanya itu, ngerasa utang budi. Nah, itu orang tersebut ya, sebenarnya gitu. Jadi, kalau dia misalkan, iya gitu, nerima gitu, kan, kelasannya berarti, Aduh, saya jadi utang budi terus nih, sama ini. Nah, akhirnya dia berusaha bagaimana agar transaksinya itu jual-beli. Jadi, saya utang atau ngutang lah gitu ya, berhutang. Nah, harapan dia nanti dia punya, apa namanya, punya uang atau punya harta untuk bisa membayar itu. Ini, ini orang yang tidak ingin meminta-minta. Jadi, dia punya harapan bahwa saya inginnya transaksi gitu. Ini, kalau dilihat dari secara keciwaan atau psikologis, memang orang tersebut tidak ingin imtinan, tidak ingin berhutang-berhutang budi. Tapi memang, barangkali ya, Mimi juga tahu atau melihat, ibu melihat bahwa orang itu sebenarnya tidak mampu gitu kan. Sebenarnya tidak mampu, nah, semacam itu. Ini dari sisi beliunya, nah, kalau dari sisi, apa namanya, Umi ini, ibu, terkait apakah ibu ingin mengesahkan dan seterusnya, itu nanti ada namanya Ibro, ya. Namanya Ibro, jadi Ibro itu, Ibro itu adalah, ada seseorang berhutang kepada Mimi atau kepada ibu, kemudian ibu memaafkan hutang tersebut. Atau, menyatakan bahwa, sudah lah, tidak perlu dibayar, sudah saya anggap sah, berarti itu namanya Ibro Udein. Jadi, Mimi menghapus hutang seseorang. Nah, itu pahalanya besar sekali. Jadi, pahalanya besar sekali nanti kalau di akhirat. Karena apa? Karena kita menolong orang yang kesusahan. Jadi, orang yang berhutang, kemudian orang yang punya ini, apa namanya, menyatakan bahwa hutangnya sudah dianggap lunas, sudah dimaafkan, sudah tidak akan ditagih lagi. Dan itu, kalau orangnya meninggal, sudah tidak punya tanggungan lagi. Kalau sama ibu, dimaafkan. Jadi, misalkan, contohnya saya sama Kang Hakim, biar mudah ya. Misalkan, saya punya hutang sama Kang Hakim, 10 ribu. Kemudian, Kang Hakim mengatakan, sudah lah, Kang, sudah sah, saya maafkan hutang 10 ribu itu, tidak usah dibayar. Nah, kemudian, saya tetap mengatakan, enggak, nanti tetap saya bayar, misalkan. Ternyata, tidak bayar-bayar sampai saya meninggal. Maka, sebenarnya Kang Hakim sudah memaafkan, sudah menganggap sah, sudah tidak perlu bayar lagi. Maka, ketika saya sudah meninggal, walaupun saya masih, apa namanya, menganggap punya hutang, Tapi, oleh Kang Hakim, karena saya sudah meninggal, ya, ahli warisnya enggak usah bayar, sudah disahkan semacam itu. Nah, ini pahalanya besar untuk Kang Hakim. Ini, kalau kita tangkap bahwa orang tersebut ternyata, menurut ibu ini, orang itu memang enggak punya. Orang itu memang enggak mampu dan dia, apa namanya, perlu ditolong, perlu dibantu. Kalau perlu, kalau perlu nih, misalkan tahu rumahnya di mana dan seterusnya, misalkan dia biasanya tuh datang di akhir bulan atau di apa, Mungkin perlu juga di, apa namanya, bawakan hadiah sebelum dia datang, karena dia datang juga dengan rasa malu, dengan menahan rasa malu. Mungkin ini akan lebih bagus, kalau misalkan didatangkan ke sana, atau datangnya juga pada magrib atau malam, biar enggak banyak orang yang tahu. Kemudian datangnya beras itu juga ditutupin pakai tas yang lebih bagus, misalkan apa, dibawa, kemudian dikasihkan, semacam itu. Tapi di dalam rumahnya, jadi enggak ada orang tahu. Mungkin orang tersebut ingin menjaga harga diri, menjaga ini, dan dia merasa malu. Dan sebenarnya dia datang juga ngutang beras itu dengan rasa malu, sehingga dia sebenarnya, apa namanya, ingin, apa namanya, ya, butuhlah sangat, sangat butuh. Maka ini adalah pekerjaan yang sangat mulia, dari Umi ini bisa membantu saudaranya, apalagi itu tetangganya, yang mana itu membutuhkan beras, atau membutuhkan itu. Dan itu memang sangat pokok sekali ya, sampai hutang beras itu sudah sangat pokok sekali, bahwa dia bagaimana dengan kebutuhan yang lainnya, beras yang untuk makan saja tuh, ngutang. Nah ini Masya Allah, ini adalah suatu kemuliaan, jika Ibu menghapuskan hutang-hutangnya, suatu kemuliaan, jika Ibu memberikan bantuan. Dan alangkah sangat mulia lagi, kalau sebelum dia datang, biasanya akhir bulan, atau setelah, ya, dikirakanlah, kemungkinan dia nggak punya uang, nggak punya ini, bisa kita perhatikan. Dan itu menjadi perhatian, harusnya seluruh masyarakat di kampung itu. Apakah dia mungkin perlu pekerjaan, atau mungkin dia memang perlu bantuan, kalau memang dia ada suaminya, dan seterusnya, atau ada suaminya, dan seterusnya, mungkin suaminya kasih kerjaan, kasih apa. Atau mungkin kalau nggak ada suaminya, dia mungkin bisa nyuji, dan seterusnya, karena orang itu ingin menjaga harga diri. Jadi kalau bisa, masyarakat itu membantu orang-orang sekitarnya, bagaimana dia punya penghasilan, itu dibantulah. Jadi, kalau dibantu dengan diberikan suatu pekerjaan yang ringan, yang tidak merepotkan, yang sekiranya dia bisa ngasuh anak, dia bisa bekerja juga, walaupun beberapa jam. Nah, di situ, nanti dia akan punya harga diri, punya afaf, punya kemuliaan, sehingga orang itu tidak malu lagi untuk ngutang. Artinya, tidak perlu lagi untuk ngutang, dan merasa malu, merasa nggak enak, merasa nggak nanti salah bayar. Itu kan menunjukkan bahwa dia punya karomah, punya harga diri, punya afaf. Nah, itu coba masyarakat di sekitar, yang peduli terhadap tetangga, bisa lah. Misalkan, coba bisa nyetrika nggak, ini saya punya baju banyak, padahal orang tersebut yang punya setrikaan itu juga mungkin bisa jadi setrika sendiri, atau mungkin bisa dipekerjakan itu untuk dapat upah yang cukup lah, untuk mungkin jajan anak-anaknya, untuk apa. Nah, ini dalam bermasyarakat kita harus peka, semacam itu. Kalau memang kita bisa membantu ketika dia butuh beras, bisa membantu, tetapi dia dengan berat hati, dengan hati, apa namanya, merasa hutang budi, itu juga kitanya jadi kurang ini ya, kurang perhatian, kurang peka. Nah, kalau misalkan nih, orang tersebut, ya coba nanti nyuci baju, nyuci baju berat, misalkan bisa nyetrika atau apa, yang kira-kira orang tersebut layak diberi upah. Karena orang-orang semacam itu kadang bisa mungkin berhari-hari sebenarnya dia butuh beras, tapi dia irit-irit beras itu agar bisa dimakan anak-anaknya, dan seterusnya. Itu sangat butuh bantuan kita semua. InsyaAllah. Wallahu'alam. Baik, sudah terjawab. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh Umi Shifah yang ada di Karangwaring, yang sudah menyampaikan pertanyaan via telpon ya.